Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan tes terlebih dahulu ya unitnya, ini adalah produk dari Canon saya tes, ini belum tau nama bapaknya tapi saya cek disini untuk nama bapaknya teknisi oksigen baik, saya akan tes aja disini atas nama bapak teknisi oksigen ini unitnya, Canon LINE 110 ya saya udah pilihin yang bodinya gak mulus produknya dari Canon serinya Canon LINE 110 dan saya udah tes terlebih dahulu ini dokumen yang mau saya scan ya dokumen H4 saya taruh disini ini ada tanda panah di sudut kiri bagian bawah kalau posisinya seperti ini ya disini juga ada shortcut, pdf, auto scan, copy, dan email ya nanti anda bisa explore kita tutup aja untuk covernya kita masuk di aplikasi ya karena unit ini memang harus pakai pc atau laptop gitu karena simpelnya unit ini tipis banget hampir sama ukurannya sama laptop hampir stable laptop lah ya kurang lebih dan gak perlu pakai adaptor simpel banget jadi bisa dibawa kemana-mana tanpa cari colokan listrik gitu mau dipakai siapa aja asal drivernya sudah terinstall bisa dipakai ya atau support oke kita masuk di aplikasinya Canon MPEG Navigator disini nanti saya kasih drivernya berbentuk sini ya dalam kemasan packingnya ya eh orangnya juga mau COD gitu jadi gak usah dikirim pakai packing resmi karena mau dibawa langsung mau dipakai langsung oke ini saya udah klik disini Canon Lite 110 Anda bisa cek juga disini sudah apa namanya sudah terinstall dan sudah masuk ya disini Canon Lite 110 ya kalau sudah kita save disini kita save dan tampilannya akan seperti ini kalau dari awal nah seperti ini ya ini kalau kolom ini saya lepas centangnya akan settingan the pool masuk ya dokumen disini color disini Anda juga bisa ubah disini ya mau gray black white disini dokumen disini ada foto magazine saya pakai dokumen aja karena saya mau scan dokumen DPI nya di 600 DPI maksimal ya dan nanti saya kasih nama disini textmicy oxygen dengan formatnya banyak banget disini yang sering digunakan itu jpeg sama pdf ya yang sering tapi saya pakai pdf aja kalau mau scan banyak pakai multi page biar dibikin jadi satu file ya saya pakai multi page gak apa-apa kalau sudah nah disini ada start scanning by clicking J1 click button maksudnya yang ini ya ini kalau diaktifin ya sudah saya centang jadi Anda bisa scan dari sini misalkan format pdf tinggal scan aja pdf gitu ya oke ini bisa apply scan ya langsung scan tapi disini saya gak pakai tampilan seperti ini lebih sederhana ya jadi kalau misalkan pengen yang simple-simple dari sini aja kalau pengen dapat settingan tambahan use the scanner driver nya di centang kita apply jadi yang ini hilang ya nantinya kita akan beralih ke sini ya disini juga ada tiga mode nanti Anda tinggal pilih aja mau pakai yang basic mode tampilannya seperti ini sama aja ini semuanya bisa scan ya advanced mode ini yang sering biasa saya pakai dan auto scan mode seperti ini ya disini auto scan mode saya pakainya yang ini aja yang advanced mode jadi disini platen terus poplatennya gak ini tampilin dpi nya disini saya pakai 300 maksimal di 1200 ya saya pakai 300 aja terus disini data size nya udah diketahui ya 25,61 MB kalau misalkan Anda ubah disini jadi 100 misalkan disini 2,84 MB jadi disini udah ketahuan ya untuk MB nya jadi disesuaikan aja saya pakai 300 saya kasih preview terlebih dahulu Anda juga mau pakai atau tidak sama aja sih hasilnya tetap-tetap gitu aja cuma kalau preview ini kita bisa lihat hasil sebelum kita scan dan bisa cropping juga disini bisa cropping nah ini memang kalau pemasangannya biasa aja jadi kalau pemasangannya nanti harus dibalik biar nanti hasilnya seperti ini ini bisa dirotet tampilnya seperti ini jadi tegak kalau seperti tadi itu hasilnya jadi kebalik tapi gak apa-apa nanti hasilnya juga kan masih bisa diputar-putar oke kalau sudah ini tampilan preview nya tampilan preview nya kalau mau cropping tinggal klik disini nah ini ada auto cropping nya nanti saya akan coba juga untuk scan cropping nya ini saya gak ini gak crop kita scan aja kalau sudah kiranya ini udah dapet nih udah dapet apa namanya seperti ini gitu misalkan tinggal di scan aja gak ada yang mau diubah oke disini ada dialog disini ada dialog ya ini kita klik ok aja kalau misalkan nanti ada dialog ini terus tinggal di centang aja download display this dialog again ya tinggal di centang aja nanti gak ada tampilan seperti ini kita klik ok to continue scanning load dokumen kalau misalkan anda mau tambah lagi dokumennya kita masuk lagi baru kita scan nah disini ini kan yang tadi ini kita coba cropping kita coba rotate ya kan saya mau ambil gambar di bagian sini aja nah di bagian gambar yang kecil ini aja ya ini saya sebagai contohin aja ya anda juga bisa scan foto disini nah jadi saya akan scan di bagian ininya aja ya kalau sudah saya klik scan aja dan tunggu sampai proses scanningnya selesai disini ada lagi dialog karena saya gak centang tadi download display this dialog again kita klik ok nah kalau misalkan anda mau tambah lagi dokumennya silahkan ditambah seperti tadi kalau enggak kita exit aja nah disini kita klik teknisi oksigen kita klik kalau enggak di klik itu enggak ke save ya kita klik kalau sudah kita buka di penyimpanan tadi ya tadi saya taruh kalau gak usah di dokumen ya kalau di picture mpeg navigator teknisi oksigen adanya di picture kita buka ini yang tadi ya dan ini ada yang kecilnya yang tadi saya cropping ya jadi ada dua file ya ada dua file ini yang pertama sebab saya rotate nah seperti ini ini yang pertama ini memang kotor ya dokumennya memang kotor kalau dokumen anda bersih ini hasilnya bersih ya cuma ini dokumen yang aslinya saya ambil dulu saya kasih lihat nih sebelah sini ya ada kotor-kotor tulisan gitu di bagian sini ya ada sebelah sini dan memang dokumennya bekat baik nah ini dia yang hasil aslinya kalau di scan bahkan lebih jelas ya kotorannya ini yang barusan yang kedua ya karena saya ambil satu kecil mungkin sama dia dianggapnya ini satu ya gitu ini saya ambil gambar yang yang sebelah sini ya saya cropping jadi ukurannya kecil ya nah yang ini oke itu aja untuk hasil scannya Alhamdulillah bagus disini gak ada garis gores di optiknya ya intinya kalau ada garis itu akan sangat mempengaruhi banget dan itu gak bagus kalau ini kan gak ada garis pelangi biasanya ada merah atau wico disini ini bagus ya oke itu aja buat teknisi oxygen ya di manapun anda berada karena ini COD di Kemang ya kalau gak salah Kemang baik itu aja untuk hasil tesnya dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga unitnya ya karena unit ini gak perlu pakai adapter sekian terima kasih haturnuhun Assalamualaikum oke disini ada serial number juga nanti saya tampilkan ini ada serial number ini yang saya tes dan nanti ini yang saya kasih kelihatan gak ya agak kurang jelas gitu ya tuh agak ngeblur kelihatan ya KFJ96592 oke itu aja untuk hasil tesnya Alhamdulillah bagus sekian terima kasih Assalamualaikum 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 terima kasih Terima kasih.